bunyi aduh patutlah order tak sampai rupanya ke sini agrav ternyata salut banget dengan yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel oke cuy bagaimana kabar ke orang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan jangan lupa jaga kesehatan cuy oke masih hari kemerdekaan malaysia cuy ya disini mungkin kesannya agak terlambat cuy ya tapi gak jadi masalah sih ya video ini sudah 2 hari yang lalu direquest oleh teman-teman cuy ya sudah ada yang mengirimkan ada yang tag nama saya di tiktok di instagram pokoknya campur lah cuy ya dan gak baik juga kalau kita gak reaksi gitu cuy ya satu persatu dan kita juga ingin tahu gitu ya bagaimana di belakang layar ya di belakang layar kejadian-kejadian atau hal-hal yang pelih atau hal-hal yang kelakar hal-hal yang pokoknya yang yang beda daripada video-video sebelumnya gitu ya kita sudah mereaksi 2 video yang mana itu agak serius gitu ya serius dan ini mungkin bisa dibilang BTS bisa jadi ya pokoknya hal-hal di belakang layar lah gitu cuy ya oke tambah berlama-lama lagi cuy ya tambah membuang masa jom kita tengok videonya oke langsung aja video yang pertama cuy tiga dua satu asik wuuu tadi itu dilempor naik ya nah 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 tinggi banget coq tinggi banget ternyata tunggu-tunggu kita lihat satu kali lagi ya tinggi banget dengan terik matahari ya yang menyinari gitu ya kalau salah kena dikit gitu ya bisa-bisa muka gitu ya tapi terbaik sih ya terbaik apa ini apa oh snapper cuy ini snapper ya gak kelihatan ya saya pikir tadi apa yang disorot ini cuy ternyata snapper baru tengok ini ada senjata dekat sini barulah saya tahu wah gila cakep banget sih kalau snapper ya penembak gitu kostum yang digunakan itu hampir sama dengan apa namanya karakter pohonnya cuy karakter apa namanya nih pokoknya jadi kita gak perasan gitu ya yang korang nampak masa perarakan oke yang kita nampak kalau perarakan ya maksudnya berbaris yang korang tak nampak lepas perarakan apa yang apa ini apa yang jadi masalah gitu ya sama aja kan kostumnya yang kita yang korang nampak yang kita nampak lah ya saat perarakan ya nah yang korang tak nampak apa oh yang bawah apa namanya snappernya naik naik motor cuy ya jadi jadi wibawahnya wibawah seorang snapper itu hilang gitu ya kelakar dia kalau dia naik naik motor seperti ini cuy tapi tetap aja sih ya walaupun duduknya seperti itu tetap aja dia sangar gitu ya dia mukanya tak nampak gitu ya polis polis kenapa ada ma rempit oh ini perarakan yang seolah-olah polis menangkap ma rempit ke atau macam mana ini cuy temanya seperti apa ini cuy saya gak tapi kayaknya temanya seperti itu sih cuy ya itu jadi salah satu apa namanya kayak tawanan atau yang ditangkap gitu ya benar-benar benar-benar cuy ini kayak apa namanya ditangkap tapi dia steady aja disitu cuy ya ini dalam dalam perarakan ini apakah dia apakah dia begini terus sampai akhir gak kelihatan juga sih waktu di video sebelumnya cuy ya ini motor cuy oh ini ini yang kayak apa namanya motor-motor ternama gitu maksudnya motor-motor berkelas gitu cuy mahal-mahal bunyinya oh ini tajuknya motor yang last paling gempa paling gempa gitu ya dia tiba-tiba muncul cuy mana bukan motornya yang besar gitu ya tapi orangnya yang besar gitu ya tapi itu tadi kok dia masuk dalam barisan gitu ya masuk dalam oh kayaknya tapi dia tadi bawa bungkusan kayaknya ada kedai di dalam itu cuy ada-ada aja ini yang video video-video seperti ini tuh bukan disengaja cuy sebenarnya ini lebih ke spontan gitu ya secara tiba-tiba tak disangka gitu ya oke ini sebenarnya sudah saya tengok kemarin aja ya tapi kita lihat lagi ya ini ini gila sih asyik cuman keren banget dia aja ya keren padahal ini live loh keadaan lagi live gitu ya dia malah goyang tiktok gitu ya tapi keren sih ya enjoy oke steady bang steady bomba bomba abang bomba oh ustadz ashar idrus ada lagi gitu ya pokoknya kayaknya setiap tahun itu ustadz ashar idrus itu selalu ada gitu ya saya pikir ini kayak video yang tahun lalu ternyata ini yang video baru kah atau ini yang tahun lalu saya lupa cuy tapi tahun lalu itu masih ada ustadz ashar idrus juga hadir gitu ya apa motret gitu ya nih oh benar benar cuy benar ini yang terbaru madani dari logonya ya dari logonya ini baru ini baru ustadz yang bermasyarakat sih ya abang custom siap bawa tali pinggang iya ke well bener gak ini dia juara ini tali pinggangnya nih beneran gak tuh cuman dibuat-buat tapi kalau tengok ini kayaknya benar ini cuy gila sih ya suatu prestasi yang harus dibanggakan juga sih ini cuy tak mudah untuk mendapatkan ini cuy harus berdarah-darah gitu ya eh apa ini abang bomba kenapa ini ini ketiduran atau pat dia menyerupai patung atau gimana gitu kan ada patung yang saya apa namanya lihat di video-video sebelumnya itu yang seperti ini cuy tapi ini kan malah enjoy disitu ya saya pun ya kalau dikasih kesempatan umur panjang nantinya dan saya disempatkan untuk datang di hari kemerdekaan Malaysia di tanggal 21 nantinya cuy ya tahun depan ya insyaallah saya ingin banget masuk barisan gitu ya saya ingin banget ikut perarakan itu cuy saya ingin merasakan gitu bagaimana kalau kita ada di atas seperti ya walaupun saya jadi macam ini aja lah yang tertidur ini yang tertidur macam ini tak jadi masalah lah ya yang penting saya bisa merasakan itu cuy insyaallah ya semoga diberi rezeki dan semoga atas abang pun bergabung dengan kontijen-kontijen manapun lah hingga jadi masalah ya yang penting saya bisa hadir disana ya saya bisa merayakan juga dan saya bisa ada dalam perarakan itu cuy insyaallah ya semoga rezeki ya adik patutlah order tak sampai rupanya kat sini kau agrav ternyata ya tak serapan lagi tak serapan lagi aduh patutlah order tak sampai gitu ya aduh abang ini tak serapan lagi tak serapan lagi ada ada aja berlian banget idenya nanti dah siap nanti dah siap oke oke apa ini ku tak harus di lautan api tetapi ku lemas di lautan cinta abang bobat asik sekali apa dah apa yang jadi ini ya setiap tahunnya itu di acara perarakan seperti ini tuh kenapa abang bombay itu selalu menonjol gitu ya apa sebab gitu ya kenapa abang bombay itu selalu menonjol tahun-tahun kemarin kan badannya yang sado gitu sekarang kan sudah udah biasa gitu ya ada beberapa juga kontijen yang badannya sado tapi setiap tahunnya itu pasti ada aja gitu ya entah dari segimananya aja itu auranya itu bisa apa namanya selalu diingat gitu ya di masyarakat gitu selamat datang semua duni masa kita tunduk berhemah bukannya lemah ini kucing ini tuh kucing gak kucing siap pakai tanja cuy cermin mata gila dia santui aja gitu cuy ya tengok-tengok dia santui aja cuy saya teringat dengan ini cuy kucing saya yang namanya cuy ya hilang dia cuy aduh macam itulah warnanya comel comel banget siap ada tanja itu loh cuy ini pasti viral sih ini cuy pasti-pasti apalagi pasal kucing gitu ya yang namanya kucing di Malaysia itu sangat-sangat hewan dihargai tak sangkut pula kepala adik nih ini bagaimana ceritanya gitu ya itu besi loh buddhanya ini sebenarnya mau keluar kayaknya kayaknya di dalam apa namanya dalam jiruji itu kayaknya kurang gitu ya harus masuk kepalanya baru puas gitu ya untung ada abangnya ya untung ada abangnya terima kasih banyak bang membantu ya kalau tak ada abang itu mungkin emak dengan akaknya ini gak susah banget ya untuk keluarin gitu ya tenaganya berbeza gitu ya wah gedung Petronas cantik banget kelihatannya ya oh ini setiap malam malam tanggal 31 kah ini atau sesudah perarakan baru ada bunga api seperti ini maksudnya apa namanya gedung Petronas seperti ini tulis kolom komentar supaya insya Allah tahun depan kalau masih ada di berzeki saya nak datang di pas hari kemerdekaan Malaysia cuy saya ingin melihat serenoknya disana seperti apa cuy insya Allah cantik banget cantik banget cantik banget apa cuy kucing lagi kucing lagi cuy abang kucing abang kucing abang kucing kenapa harus abang kucing temaku abang kucing abang kucing abang kucing Ini kucing lagi cuy. Oyen lagi. Oyen lagi nih cuy. Dia juga liat ini ya pesawat. Lalu gitu ya. Melintas gitu ya. Oh helikopter ya. Ini yang video ini nih yang. Benar-benar dapat momen gitu ya. Mungkin ini gak disengaja gitu ya. Dia ingin melihat juga tapi. Ada yang videoin gitu ya. Jadi viral gitu. Apa ini ya. Anak sertai perarakan. Bukan. Ibu, ayah sertai perarakan. Oh ya saya ingat. Ini di video sebelumnya ini. Veteran. Veteran tentera ke? Kalau gak salah. Bukan tentera. Polis. Pokoknya ini veteran cuy. Yang saya ingat gitu ya. Oh ibu dengan ayahnya ada di dalam ya. Berbangga banget ya. Berbangga banget anaknya. Ibu. Ibu. Mana saat ibu nya. Ibu. Kayak gak pernah jumpa beberapa tahun. Gitu ya. Ini setuai dengan video saya Sudah dua video saya yang saya upload Dan saya tak henti-henti Apa namanya Respect dengan yang ada di barisan ini cuy Apa namanya ini Pokoknya dia itu harus benar-benar fisiknya bagus Bukan main cuy Awal mula Acara ini dimulai Dia tetap ada disitu cuy Dan dia selalu bergerak Sampai akhir Dia masih ada disitu cuy Dan bukan cuma bergerak asal-asal je Ini yang ada di barisan ini cuy Kalau gak salah ini SMK Atau macam mana Pokoknya Saya respect banget dengan yang ada disini cuy Dimana ini yang Ada lagu matcha ini cuy Perasan Di video sebelumnya saya gak Atau ini cuma latihan gak Pas latihan ini gak Masalahnya mereka banyak cuy Mereka banyak dan kompak Dan harus ada tulisan Pokoknya saya Respect banget lah Dengan semua yang posisi ada di barisan ini cuy Dia yang selalu nampak dalam video Video apapun itu cuy Baris berbaris apapun itu cuy Pasti dia selalu nampak gitu ya Keren lagunya cuy Keren-keren-keren Menteri Komunikasi Kata Seratus Nih Menteri Komunikasi Kata Seratus Per seratus Wow Saya Bukan-bukan saya Apa namanya Melihat video dulu Atau saya Ini benar-benar sama sekali Saya baru tengok cuy ya Dan saya menilai ini Yang apa namanya Apa sih penyebutannya ini cuy Pokoknya dia Berbaris begitu Dan selalu memunculkan Entah itu Gambar bendera Tulisan Pokoknya macam-macam lah cuy Apa namanya Daulat tuanku Gitu kan Ini Itu gak mudah cuy Bukan asal bergerak gitu ya Kekompakan Latihannya berapa lama cuy Dan Fisik Fisiknya cuy Ini berapa lama Kira-kira itu Latihannya cuy Karena di awal Acara Dia sudah bergerak Dia sudah melakukan ini Berfikir macam ini Dan sampai akhir Salut Salut banget Dengan yang ini cuy Cuman saya gak tau Apa penyebutannya Disitu cuy Next Nah ini dia Ini nampak banget Disini cuy Selamat datang Ini satu Siap tulisan Cina Gila gak tuh cuy Ini gak sembarangan Ini ada yang berdiri Ada yang ganti Ya walaupun ada mungkin Yang satu dua Yang tersilap Tapi gak terlalu nampak Makanya saya selalu bilang Di video sebelumnya Itu Ini enak banget Kalau ada selalu Drone dari atas Kamera dari atas Yang memperlihatkan ini Nih Salut sini Ganti Apa itu Ini tulisan Thailand ke Oh bukan Ini tulisan India Ya ada lekukan Seperti ini tuh Ini tulisan India Tamil Tamil cuy Gila kan Gila Respek banget gue cuy Ini harusnya Setiap tahun Harus ada terus Ini cuy Wah ini dia anjing Yang pake ini kan Oh ini Ini kayaknya Yang pegang ini kan Pasti non muslim Pastinya cuy ya Kalau islam Mana mungkin gitu ya Padahal saya suka banget Dengan anjing cuy ya Cuman ya begitulah Kita sebagai Mat muslim Gak boleh gitu ya Kalau cuma memelihara Ya mungkin boleh lah ya Atau di Malaysia Seperti apa cuy Tapi kalau di Tempat saya Boleh memelihara Tapi gak boleh pegang Gitu ya Ini comel Wah ini gedung apa ini Aduh lagunya lagi cuy Bikin baper banget Suaranya ini Ini yang Ini yang Buat ini tuh Kreatif banget sih ya Ini yang dimunculkan Semua menteri-menteri Semua menteri-menteri Yang kelima Yang keenam Yang kedelapan Nah Yang kesembilan Dan yang kesepuluh Nah ini yang terakhir Untuk saat ini cuy ya Gila Gila gak Gila gak tuh cuy Save Palestine Ini gedung apa sih ini Atau memang Cuman Gedungnya yang ada disitu Jadi ditembak kesana Atau gimana sih Gila Salud 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 Orang Malaysia Itu banyak yang Kreatif-kreatif Loh cuy ya Wih Bunga api cuy Selamat hari Merdeka Cantiknya cuy Ini wajib sih Tahun Tahun depan ya Kalau diberi rezeki Dan diberi Umur panjang Saya harus kesana Di saat Hari Apa namanya Kemerdekaan Malaysia cuy Wih cantinya Oke 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 cuy Itulah tadi Beberapa video Yang dikirimkan oleh Teman-teman kita Atau yang Di tag nama saya Oleh teman-teman ya Semoga Sedikit menghibur Teman-teman Dan Sekali lagi Selamat hari Kemerdekaan Malaysia Yang ke 67 Walau kesannya ini Terlambang Gak jadi masalah cuy Gak jadi masalah selama Gak lewat dari Satu minggu Itu masih boleh lah Kalau di Indonesia itu kan Ada istilahnya Sampai sekarang pun Masih ada perayaan Ada perayaan 17 Agustus Kayak perlombaan Perlombaan Gatau di Malaysia Ada gak kira-kira cuy Perlombaan-perlombaan Yang peli Perlombaan-perlombaan Yang unik Perlombaan-perlombaan Yang kelakar Korang bisa Share di bawah Biar saya tau juga Karena selama ini Sudah beberapa tahun Saya belum pernah melihat Ada perlombaan-perlombaan Seperti itu cuy Oke dan mungkin itu aja Video saya kali ini Dan saya Indy pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax